Hi guys, balik lagi bareng aku Lily di Glorious Me Hari ini aku mau coba bikin makeup yang lagi kekinian banget di Instagram yaitu Makeup Strawberry mungkin kalian juga udah pernah tau ya jadi kalau ini adalah makeup yang kalau gak salah itu dipopularkan sama istrinya si Justin Bieber penyanyi favorit aku jadi Hailey Bieber itu dia bikin makeup strawberry dimana looksnya itu bibirnya keliatan kayak strawberry terus belasnya juga mereng gitu tapi kalau untuk pulasan matanya sih eyeshadow matanya sih natural aja oke so ini aku pakai lipsticknya dulu supaya gak pale-pale banget karena aku baru cuci muka kalau kalian penasaran dengan makeup strawberry yang aku bikin stay tune guys aku pakai skincare dulu di awal pakai toner dulu ini dari Peacalm brand korean gitu ya aku suka banget ini tonernya karena emang beneran bikin efek lembak kayak gitu terus ketika diaplikasikan gitu enak deh kayak seger gitu loh ntar ya guys namutai berantang gimana sih wait wait tonernya udah lanjut pagi ini aku nggak pakai serum langsung pakai moisturizer ini dari Hailey Hale Instagramnya Tink Hale kalian mungkin juga pasti sudah familiar jadi ini moisturizer-nya namanya itu smooth like butter tapi beneran kayak smooth like butter terus dia bikin makeup kayak nempel aja gitu nahan minyak gitu oh iya ternyata si pelembapnya ini juga bisa sebagai primer lembut banget smooth like butter nggak ribet-ribet ya guys skincarenya untuk pagi ini karena memang aku kalau nggak lagi memang pengen penuh semua yaudah skincarenya mah nggak banyak-banyak pakai sunscreen aku pakai yang dari L'Oreal ini SPF-nya udah 50 terus PA-nya plus plus plusnya ada 4 teksturnya wuuuuh lumayan watery aku suka yang tipe yang invisible ini potong ya di kamera aku sehari-hari itu hampir jarang pakai makeup jadi kalau ada orang bilang kok kayaknya di Instagram beda sama gitu karena sama malis tapi suka makeup gimana dong suka makeup suka skincare tuh udah keliatan kayak dui-dui gitu ya udah deh skincarenya kita langsung masuk ke tahap makeupnya guys kita masuk ke tahap makeupnya aku bakal bikin gambar alis dulu di awal gambar alis aku biasanya ini kan pasti agak ada reaching ya karena sedikit banyak pasti dia terkena skincare yang tadi aku biasanya kasih bedak dulu supaya dia lebih rada kering gitu oke lanjut pakai pencil alis ini aku pakai dari yang runa setnya luna latte luna itu brand lokal beauty yang kayaknya baru launching setahun atau dua tahun yang lalu ya kalau gak salah dan sekarang produk mereka banyak banget dan bikin ngiler semua satu pertama-tama kita brush dulu aja fun factnya ya guys dulu alis aku gak setebal ini dulu botak beneran maksudnya itu kayak sedikit banget gitu sampai adik aku bilang pakai apa kak kok bisa tebal kalau menurut aku sih bisa tebal gara-gara kita pakai skincare kan terus dia sedikit banyak kan pasti kena jadi dia terkena imbas dari efek vitamin menyehatkan dari si skincare itu kalau aku gambar alis biasanya ya dari bawah dulu kelihatan gak sih katanya begitu gak ribut-ribut yang penting ada bentuknya lagi ini kubut aku lagi kering banget guys ini aku rapin dulu aku cepetin ya ini udah jadi alisnya tadi aku pakai pensil alis dari runah beauty yang say itulah teluna seperti ini aku deketin kalau ditanya kenapa kurang sama ya begitulah mereka itu cuman saudaraan tapi tidak kembar ya jadi maklumin aja oke kita lanjut ke bagian apa dulu nih ya mata dulu kali ya mata dulu aku berdatang lagi aku pakai si Amos Beauty ini sih cara aku ya guys pasti banyak cara menuju Roma dan ini juga versi aku jadi mohon dipahami ini gue ngerti oke aku juga bingung nih karena warnanya memang kayak gitu ya kalau untuk si eyeshadownya aku pakai dari brand Mims ya Amims Ameme how to read ya yang benernya yang ini tuh di dalamnya kayak gitu ada eyeshadownya terus belakangnya ada blush mungkin aku pakai yang warna yang nude nya dulu yang ini yang paling light yang paling light cari brush dulu ya kita lihat aja di seluruh kelopak cumata gitu aku lagi aku langsung udah ada warnanya itulah karena dikasih base tadi pakai bedaknya si atmos sudah terus aku biasanya juga tetap kasih di bawah supaya balance yang memang kayak natural gitu aku tebelin dikit lah lagi diratain diratain di blend 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 diaduk aduk 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 tambahin lagi dikit bawahnya tambahin lagi dikit bawahnya oke mungkin aku kasih shimmer yang ini yang warna ini ini kasih shimmer di tengahnya aja supaya kayak matanya itu berasa kebuka gitu kan kebuka tadinya ketutup ya gitu lah ya supaya cantik eyeshadow udah kayaknya segitu aja gak banyak cincong kayak gitu segitu ya eyeshadownya maka kalau mata aku itu hudit jadi gak keliatan tuh detilnya seperti apa pakai eyeliner eyelinernya aku pakai dari yang azarin aku udah pakai beberapa kali aku suka warnanya dan dia itu kayak ini loh ujungnya buat aplikasi itu kayak panjang bener kayak ngebantu banget gitu loh ya guys ini perlu perjuangan kalau pasang eyeliner itu perlu perjuangan aku suka pakai eyelinernya itu ngikutin garis mata aku aja nah segitu aku kerjain yang sebelahnya dulu stop dulu recordnya biar gak kelamaan seperti ini eyelinernya akhirnya jadi eyelinernya dengan perjuangan 45 oke guys lanjut ke apa ya eyeshadow udah eyeliner udah blush ya ini yang paling crucial nah blushnya aku pakai dari yang aku pakai si alate liptin ini alate liptin yang shade beaten cherry yang shade beaten cherry tuh warnanya uuu taruh di tangan dulu aja kemarin aku udah coba ini warnanya di pipi bagus banget kayak wampir gitu wampir wampir melulu ini ya kita pakai ya pakai tangan aja kayak gitu udah kelihatan kayak langsung ini merah teksturnya teksturnya kita tak habis yang tangan aku tambahin lagi sampai warna yang diinginkan terjadi ya kan aku aku suka deh teksturnya walaupun aku itu aplikasiin kayak sebanyak mungkin tapi ini sangat-sangat plant itu kayak dikasih juga di 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 perseberangan hidung ini kalau dulu yang kita pernah viral di Indonesia juga makeup blush on panas dingin kalau gak salah salah satu mua di Indonesia yang mampu keluarkan ini lupa tuh udah ya cukup gak segini aku perlu tambah lagi supaya lebih nampol guys yang terakhir aku mau bikin ulang untuk lipsnya ya aku hapus dulu lipsnya aku hapus dulu tapi seperti biasa kita rapin lagi pakai bedak agak-agak bantakan lalu pakai si L'Oreal Intent Libel ini untuk memulai perlipstitkan aku setiap hari karena dia tuh kayak langsung kasih bentuk dimensi warna yang aku pengen sebagai base-nya tapi kalau gak suka terlalu becek kayak gini mungkin bisa langsung ditimpa aja pakai loose powder tapi jangan di semua muka kali ya coba kita lihat aku juga belum coba coba nih kalau pakai loose powder sedikit kayaknya lebih ini ya gak kelihatan kayak terlalu wet ini dikasih face oh iya satu lagi ini lipsticknya ini kan tadi kita pakai L'Oreal sama yang beaten cherry nah kalau kita pakai sedikit pakai si makeover karena yang tadi awal looks yang awal itu aku pakai makeover sedikit sedikit banget gitu supaya stroberinya kayak lebih merah ini ini lewat ini ini oke ntar nyari pensil bumi bumi mana pensil bumi pakai enggak 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 kayak gini guys apakah lebih nice dari yang tadi Guys, menurut aku Makeup look ini bisa Untuk sehari-hari Warable banget untuk sehari-hari Even mungkin untuk Antara anak sekolah masih oke sih Cantik Lucu Cute, terus gampang Gak usah pake Bronzer, gak usah pake Contour ya, itu buat pemales Kayak aku ya guys So, kalo kalian suka dengan konten-konten Begitu seperti ini, jangan lupa Follow, jangan lupa subscribe Dan kalian juga boleh kasih masukan Apa yang kurang dari video aku Atau kalo kalian mau request video-video lainnya Mungkin skincare, makeup, lipstick Atau anything, kalian boleh Drop komennya di bawah So, see you guys on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax